Kerempuan asal Takengon, Aceh Tengah ini hanya lulusan SMA Tetapi, kini dia dikenal sebagai pengusaha eksportir Dan tidak tanggung-tanggung, dia sering diminta untuk Untuk bicara tentang produk usahanya yang sukses Siapa dia? Mari kita sambut Rahma Terima kasih, silakan duduk Jadi, Anda persisnya berasal dari mana sih? Dari Takengon Tepatnya di mana itu? Di Kampung Emang, Mas Andi Sebenarnya, pekerjaan Anda apa sih? Pedagang kopi Arabica Asalnya dari mana itu kopinya? Dari petani Dari petani Petani di mana? Yang ada di Takengon Takengon juga? Oh, di daerah situ juga ya? Takengon dengan benar meriah Ada dua kabupaten Sejak kapan mulai bisnis kopi? 2002 Oh, jadi cukup lama ya? Cukup lumayan Jadi kopi Anda ini dijual kemana sih? Kalau saat ini sudah ekspor ke 70% ke Amerika, Mas Andi Amin Baik, supaya Anda tidak penasaran Mari kita lihat tayangan berikut ini Kopi merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia yang banyak ditemari saat ini Salah satunya kopi Gayo yang berasal dari daratan tinggi Gayo, Acah Tengah Bahkan, kopi Gayo beberapa kali meraih penghargaan sebagai kopi terbaik dunia Yang diselenggarakan oleh Specialty Coffee Association of America Dari tangan seorang perempuan yang berasal dari Takengon, Acah Tengah Bernama Rahma Kopi Gayo terkenal ke dunia internasional Melalui koperasi kopi Ketiara yang didirikannya Rahma menjadi eksportir kopi Gayo terbesar Sejak berdiri tahun 2009, Koperasi Kopi Ketiara sudah mengeksport kopi ke beberapa negara Antara lain, Korea, Arab Saudi, dan Taiwan Tak hanya itu saja, kopi Gayo milik Rahma juga sudah dieksport ke Eropa, Amerika, dan Australia Keberhasilan Rahma memperkenalkan kopi Gayo di mata dunia tidaklah mudah Perempuan kelahiran 16 Oktober 1966 silam lalu ini Memulai usaha kopinya dari nol besar Dimulai dari petani, pedagang pengumpul keluar masuk kampung Hingga memberanikan diri mengekspor kopi Sebagai salah satu eksportir kopi terbesar Rahma yang hanya lulusan SMA sering diundang untuk menghadiri pameran kopi dunia Dengan kegiatan ini, Rahma berharap bisa semakin melebarkan sayap usahanya Membawa kopi Gayo semakin dikenal di mata dunia Jadi Anda ini mulai kenal kopi itu sejak kapan persisnya? Mungkin begitu lahir sudah lihat kopi Begitu lahir langsung lihat kopi? Karena kita anak petani, jadi besar dari kopi, jadi mengenal tentang kopi Kakek Rahma itu pedagang Mas Andi, terus ngurung ke orang tua, dari orang tua ke Rahma Lalu, kapan mulai terpikirkan untuk berdagang kopi? Karena waktu itu kan katanya ada warung kopi dari kakek dan ayah ya Tapi kan cuma disuruh jaga-jaga aja, suruh melayani pembeli Tapi mulai berpikir untuk berdagang kopi sendiri itu kapan? Mungkin setelah menikah, kehidupan pas-pasan Jadi kita punya ide buka kiosk Jadi kita adakan disitu rempah-rempah seperti beras apa semuanya Jadi kalau petani itu bawa kopi ceri ditukar dengan beras atau gula atau minyak Itu awal-awalnya Terus? Setelah itu kita jual lokal, beli ceri jual lokal, jual gabah Selama lima tahun mungkin itu pekerjaan Setelah itu bank melihat kita, oh ini mungkin bisa dibantu modal Setelah itu kita baru kita coba ke Medan Orangnya jual kemana kita ikuti, jual ke Medan sampai di Medan Selama lima tahun juga, ternyata ke Medan itu jualnya lebih untung jual lokal daripada ke Medan Jadi baru tahu ternyata kopinya punya harga lebih tinggi di luar Takengon Itu baru di Medan Lalu mulai ekspor? Kapan? Mulai ekspor itu 2013 Kok bisa Anda perempuan Takengon yang ke Medan aja baru pertama kali jual Misalnya terus kok bisa ekspor? Bagaimana? Itu belajarnya kita dari Medan, Mas Andi Kita tanya-tanya, ini kopi ini dijualnya kemana setelah dari Medan kemana Terus bercerita dengan orang yang eksportir Medan Lalu kalau kopi ini di ekspor ke luar negeri Bagaimana caranya? Di situ ya kita bertanya, belajar, ingin tahu Nah jadi pelan-pelan kita ingin menjadi eksportir nih dalam hati Kapan saya bisa ekspor seperti yang ada di Medan Paling tidak harus ada pengetahuan tentang negara tujuan, cara mengekspor Dan juga yang saya bayangkan kan harus berkomunikasi dalam bahasa Inggris Kalau itu mungkin belum ada terpikirkan, yang penting bisa ekspor Kemana ekspor pun Rahma belum tahu, yang penting ya udah urus ejen ekspor dulu Oke, nanti terserah lah ya Tapi Bu Rahma menguasai bahasa Inggris? Nggak bisa sama sekali Yang tahu yes, no itu aja Tapi kenapa nggak belajar bahasa Inggris? Saya sudah coba belajar bahasa Inggris Tapi gurunya nyerah, bukan Rahma yang nyerah Karena waktu diajarkan, Bu Rahma satu hari harus hafal empat kata Eh, sepuluh kata katanya Ini, ini, ini Besoknya dia datang Coba yang sepuluh kata hafal Satupun nggak ada hafal Kak Mah Rahma tuh mikirkan gimana ngumpul kopi Gimana nanti membayar kopi Jadi waktu belajarnya malam pun udah capek Nggak ada lagi Yang masuk gitu Iya Jadi komunikasinya gimana itu? Jadi kalau ada email, tetap Rahma yang buka Dibantu paman Google, Mas Andi Jadi lihat Paman Google? Paman Google Oh, iya, iya Itu diajarkan anak saya Katanya, Mak, jadi kalau rahasia itu Jangan kasih tahu ke orang atau ke staff Itu bagusan, Mak, kalau ada email, buka Jadi caranya gini-gini Jadi itu yang bisa Jadi kalau ada email, saya baca Walaupun kadang-kadang Google ini kan lain-lain Dia beda-beda Oh, ini kalau mau makan Kalau ini obat Saya yang luruskan sendiri terus Apa yang membuat kopinya Ibu Rahma ini istimewa Sehingga kemudian ekspornya terus meningkat? Kalau menurut Rahma tidak ada yang istimewa Karena itu, apa namanya, namanya kopi Indonesia itu semua bagus Hanya buyer-nya yang mengatakan Ini kopi Ibu Rahma ini beda dengan yang lain Dari mana berasal, kopi kita dari Gayo Bibiknya apa, Arabica Gayo 1, Gayo 2 Posisinya di mana, di sini, di sini Terus ini Rahma, kenapa kamu pilih tetani semua perempuan? Menarik itu, iya Itu yang mereka tanyakan Karena saya buat nama produknya Queen Ketiara Wah, ngerti bahasa Inggris Queen Queen itu ratu karena semua perempuan Terus kalau Ketiara itu memang itu nama perusahaan Rahma Ketiara Oke, nanti jelaskan ya Kenapa perempuan? Kenapa ada koperasi yang 90% anggotanya perempuan? Tapi saya dengar-dengar jasa anak juga perlu disampaikan di sini Karena kalau Anda tidak mengerti kemana-mana minta bantuan anak ya Iya Namanya siapa? Tiara Katanya ada di sini Ada dia Tiara boleh berdiri Nah, ini sebenarnya Oke Tiara Kamu pasti yang melihat ibumu lucu ya Oke, baik, menarik ya Nah, tadi ada pertanyaan kenapa kok kebanyakan perempuan ya Yang bekerja atau yang menjadi anggota dari kooperasi ke Tiara tadi ya Iya Ikuti terus Ki Kendi Tentu Anda pernah mengalami kegagal Terima kasih Anda masih bersama saya di Acer Ki Kendi dan masih dengan Ibu Rahma ya Anda pendidikannya SMA Betul Kemudian tinggal di Takengon Betul Ya Dari kecil sudah diminta bantu-bantu kakek dan ayah jualan kopi di warung Tapi sekarang kan jadi pengusaha ekspor kopi ya ke berbagai negara terutama ke Amerika Oke Nah, kalau boleh tahu berapa banyak sekarang kopi yang Anda ekspor rata-rata dalam apakah sebulan atau setahun? Kalau kopi yang di ekspor itu tergantung permintaan Mas Andi Oke Karena kita sekarang sudah banyak bayar Jadi kita bagi-bagi mungkin 70% ke Amerika yang lainnya 30% ke Arab ke yang lain-lain Untuk saat ini setiap bulan kita ekspor sampai 5-6 kontainer Tentu Anda pernah mengalami kegagalan Gagal apa misalnya? Gagal salah proses kopi Pertama kita pikir ekspor itu seperti jual ke Medan Ternyata kadar airnya kalau ekspor itu harus 13% harus betul-betul kering Jadi Rahma itu buat ekspor itu seperti ke Medan airnya 15% Dan akibatnya protes dari bayar dia minta mau dikembalikan Tapi hasil dari nego-nego dibayar setengah dari harga Setelah itu banyak belajar ya tidak lagi Nah, tadi koperasi saya tertarik ya Iya Bu Rahma kemudian mendirikan koperasi yang pertama namanya apa? Ketiara Ketiara itu tadi Koperasi Koperasi untuk apa ini? Koperasi ini makanya kita buat koperasi karena syarat ekspor Mendapatkan sertifikat organic filtrate Jadi kita harus lewat koperasi Jadi kita bentuk koperasi 2009 sebanyak 38 anggota awalnya Setelah 2012 kita ajak petani bergabung dengan Ketiara menjadi 800 petani Sekarang sudah 2700 petani Lalu kenapa tadi 90% anggotanya perempuan ya? Karena kalau di Takeon itu yang lain koperasi lain kebanyakan laki-laki Iya Jadi begitu kami mendata jumpa suami dengan istri Kita minta izin dengan suami Kalau bisa istrinya bergabung dengan kami Karena di sana itu laki-laki itu kan gak boleh kalah Harus semua atas nama laki-laki Mungkin karena adat kami kayak gitu di Gayo itu Jadi laki-laki itu apa-apa Buat beli kebun, beli rumah Harus atas nama suami Kayak gitu Jadi dengan adanya Rahma Adanya koperasi Saya minta izin sama suaminya Kalau bisa istrinya bergabung dengan saya Karena kan gak mungkin saya pergi dengan bapak Saya bilang Oh iya betul Kalau ada yang tanya Bu Rahma itu kan lulusan SMA Iya Kemudian ya pedagang kopi warungan dulunya Iya Kok bisa sukses ya? Lalu jawabnya gimana itu kalau bisa sukses? Rahma jawab gini Banyak berdoa Banyak berdoa Iya Dan belajar bahasa Inggris Iya Ingat ganti Allah itu tidak pernah salah Pasti benar Yang penting berusaha, berani, jujur Isa Allah berhasil Nah salah satu Kunci sukses juga untuk pengembangan bisnis Biasanya adalah soal pendanaan ya Iya Nah bagaimana Kondisi Bu Rahma waktu Mengembangkan bisnis Berkaitan dengan pendanaan Kalau Memang kalau dalam satu kontainer itu Modalnya sampai 1,3 miliar Mas Andi Sementara Rahma 1 miliar pun belum cukup Modalnya Oke Jadi kita Kita rangkul Pedagang-pedagang yang banyak uangnya Jadi kita ajak mereka Untuk Untuk mempamanya dia ada Kofinya 10 ton 5 ton dulu kita bayar 5 ton siap ekspor Siap dokumen dulu baru kita bayar Itu dukung-dukungan teman-teman Sangat mendukung Makanya bisa ekspor Oke Pentingnya mitra ya Iya Baik Saya lihat Atau saya bahkan dengar Sekarang Bu Rahma Udah sering ya Diundang ke berbagai Event ya Di luar negeri Acara-acara selalu diundang Jadi sebenarnya Bu Rahma ini Sudah pernah kemana aja nih Kita mungkin udah Ke Amerika udah 4 kali Ke Burman Ke Kanada Ke Budapest baru-baru ini Ke Paris Ke India Yang belum kemana sih yang belum? Yang belum ke Finlandia Wah ada cita-cita ke Finlandia Berencana isya Allah April ini ada event Diundang sama Ibu Dubes ke sana Tapi omong-omong Sepintas saya lihat Ada satu kopi Mereknya Atau judulnya tuh Kik Ini cocok Jadi minuman saya Baik Sekali lagi terima kasih Bu Rahma ya Sudah berbagi cerita Dengan kami semua disini Dan penonton di rumah Terima kasih